Hai semua, balik lagi dengan aku Yuliani Kusmana Kali ini bubu mau share tempat bubu menginap di Tee Garden Resort Bubu akan review singkat mengenai tempat menginapan di sini Nah ini jalan yang mendekati Tee Garden Resortnya Memang seperti yang cukup untuk satu mobil ya Kebetulan bubu tidak ada yang lewat lagi dari seberang Dan ini bubu baru sampai di tempat parkir Bubu mau reservasi dulu ke atas Nah ini tempat reservasinya ya Jadi kebetulan bubu itu pesan melalui aplikasi Dapat diskon 50% Nah ini tempat parkir tadi Bubu simpan mobilnya di sana Dan kita langsung ke tempat resortnya itu jalan kaki Tapi memang nanti diarahkan dan diantar Jadi tidak terlalu jauh banget ya Untuk pengambilan barang pun begitu sampai juga nanti dibantu dengan petugas dari pila tersebut Nah ini jalannya menuju pila bubu di tipe Japati Nah ini mendekati ya Jadi begitu masuk kita akan diarahkan menuju pintu belakang Jadi kuncinya itu lewat belakang ya Dan kita akan lihat Tadi pintu belakang bubu akan melihat jalan menuju pintu depan Karena pintu depannya dikunci melalui pintu belakang ya Nah ini menuju arah depan dari vilanya Setiap pila masing-masing disini tuh mendapatkan ayunan ya Di halaman depan seperti ini Nah ini begitu pintu masuk kita langsung ke ruang tengah Nah ini di ruangan tengah itu Ada tempat makan mirip ala-ala Jepang seperti ini ya Jadi kita bisa duduk disini makan bersama Ini tuh di sebelah pintu utama tadi Jadi ada tiga pintu Pintu belakang pintu utama dan nanti pintu dekat tinggi ya Nah di sebelahnya itu ada tempat tidur kamar tidur utama Kamar tidur utamanya itu Dengan tipe king bed seperti ini ya Dan ada lemari besar Berikutnya kita akan tur ke kamar tidur kedua Disini ada kamar tidur anak-anak Dengan tipe twin bed ya Seperti ini Dan juga di sebelahnya itu ada lemari ukuran lebih kecil dibanding yang tadi ya Nah di sebelahnya lagi kita akan tur ke kamar mandi Jadi kamar mandinya itu ada satu di sebelah kamar utama dan kamar anak tadi ya Nah ini tipe kamar mandinya Jadi kamar mandinya itu ada toilet tersendiri dan juga ada kamar mandi Menggunakan bathtub seperti ini Untuk airnya itu ada air panasnya juga ya Nah untuk selanjutnya kita akan ke ruangan tengah ya Ini keseluruhan dari ruangan tengah tadi Nah yang bubu ceritakan tadi ada satu pintu lagi di dekat top tipi ya Seperti ini Jadi setiap kamar pun bisa dibuka untuk pintunya benar-benar ruangan terbuka Jadi udaranya sejuk banget karena dekat pesawahan Nah ini kita bisa lihat nih sejuk banget udaranya Di depannya itu ada pesawahan Dan ini untuk pintu yang di tengah ya mungkin Bisa dibuka seperti ini Nah selain itu di ruangan tengah juga ada tempat pembakaran api unggun seperti ini ya Jadi ini tuh kalau malam-malam dingin bisa dinyalakan Dan udara disini tuh lumayan dingin Tapi tidak sampai dingin-dingin banget ya menurut bubu Dan ini di sebelah halaman depan tadi Pintu depan tadi Ada tangga menuju ke balkon atas ya Terbuka seperti ini Jadi disini tuh bisa digunakan untuk kumpul keluarga Atau bisa juga untuk acara berbekiwan di atas seperti ini Kalau malam hari memang disini tidak ada lampu khusus ya Karena memang mungkin disini tuh lebih menjaga privasi Karena tidak diperkenankan untuk membawa sound system Membawa petasan, membawa peliharaan Mengadakan pesta atau dekorasi Jadi disini tuh suasananya hening banget Kalaupun teman-teman mau karokean Nanti di bawah itu ada tempat karokean khusus ya Jadi disini tuh cocok banget ya Untuk yang pengen healing dengan suasana yang hening, sejuk Nah ini sore harinya bubu menuju ke kolam renang Kebetulan anak pengen renang juga Dan ini arah menuju kolam renangnya ya Jadi ada tangga ke bawah seperti ini Dan di tempat kolam renang ini tuh ada dua tipe kolam yang air dingin dan air hangat Nah ini untuk kolam renang dewasa ya Akhirnya tuh yang ini kolam yang dingin Tuh bisa lihat ya Di tempat kolam ini kelihatan jelas Pasawahannya sejuk banget pokoknya Dan ini kebetulan yang berenang cuma anak-anak aja ya Dan kakaknya tadi kepila duluan Karena katanya sakit perut Langsung kita ke kolam renang yang di bawah ya Jadi kolam renang yang di bawah itu Kolam renang air hangat Kolam renangnya itu untuk anak-anak Nah yang seperti ini ya Jadi ada dua kolam besar Ini tuh untuk air hangat Nah kolam renang disini tuh Cocok banget untuk anak-anak dan berendam ya Kita bisa berendam disini 24 jam kolam renangnya itu Dan yang kecil itu ini untuk air dingin ya Jadi gak terlalu Gak hangat kalau yang air Apa kolam kecil ini tuh Dan Ini tuh suasananya sejuk banget ya Kalau malam-malam mau berendam Ini bisa banget Di depan kolam renang kecil ini tuh Ada Lapangan Badminton seperti tadi ya Jadi kalau misalkan anak-anak mau main disitu juga tetap bisa Dan ini Suasananya untuk kolam renang saat sore hari Dan ini suasana Kolam renang saat pagi hari ya Jadi ini si adik setelah makan pengen ngajak berendam lagi Dan suasana pagi hari itu Enak banget ya Ada Matahari pagi Seperti ini Sejuk banget Hangat Dengan pemandangan yang indah Seperti ini ya Masya Allah Untuk tipe deluxe yang bubut tempatin itu Maksimal untuk 4 orang dewasa Dan bisa Menambah 4 orang lebih lagi Jadi totalnya 8 Tetapi sisa 4 orang dewasa tadi tuh Dengan biaya tambahan ya Bubu juga ini disini Ada 4 orang dewasa Dan anak-anak Karena anak bubu yang besar Sudah lewat dari 8 tahun Jadi sudah dikenakan biaya tambahan Biaya tambahannya banyak pilihan Bisa tambah ekstra bed Dan juga untuk sarapan Nah ini suasana malam hari di balkon Kebetulan kita pengen bikin sate Dan ini suasananya masih di idul adah ya Jadi kita pengen bikin sate Dan ini sudah Satenya sudah dipotong-potong Tadi dipila Sudah dibumbuin Ditutup Menggunakan daun papaya Biar lebih empuk ya Dan ini untuk nanti Olesan bumbu Sebelum dibakar Suasana disini tuh Sebetulnya malam-malam tuh gelap ya Tapi kebetulan Kita bawa Lampu center Jadi bisa kebantu Sama lampu tersebut Dan ini Bubu akan Bakar dulu satenya Jadi sebelum Apa namanya Sebelum dipanggang Dioles kecap Sama daun jeruk limau dulu Nah Sebetulnya Pemanggangannya pun Bubu juga bakal sendiri ya Karena disini memang Tidak disediakan Untuk pemanggangan Untuk alat Masak disini pun Yang sederhana ya Cuman ada Wajan kecil Panci kecil Dan Piring Serta sendok Dan tidak ada Mejikom Jadi kalau teman-teman Mau Bikin nasi Pakai Mejikom Tinggal bekal aja Yang kecil dari rumah Nah bisa lihat ya Ini suasana malam harinya Memang Hening Dan gelap Tidak terlalu banyak Lampu-lampu Dan Suasana di malam hari itu Lumayan dingin ya Setelah selesai Makan malam Disini Bubu Akan Menyalakan Api unggun Di dalam Oleh pihak Bila Sudah disediakan Kayu Satu ikat Seperti ini ya Jadi malam hari Suasana yang Suasana yang Lumayan dingin Kita bisa Menyalakan Api unggun Di dalam Tanpa harus Bingung sama asapnya Karena asapnya itu Langsung ke atas Nah Malam harinya Bubu tetap lapar Jadi pengen makan lagi Jadi bu Bikin mie Dan lupa bawa telur Jadi cuma pakai cengek Sama jeruk limau aja Dan bu Bubu juga panggang Gioza Atau mirip Kayak dinsam ya Dipanggang seperti ini Aduh enak banget ya Suasananya dingin-dingin Anget Ada api unggun Dan Sambil Ngemil Makan Yang berkuah Juga dinsam Ditemani api unggun Sambil nonton TV Pokoknya Suasananya Enak banget Suasana malam hari Dengan api unggun Sambil nonton TV Untuk TV-nya Ini bukan tipe yang smart TV Tapi juga ada beberapa Channel ya Yang sudah disediakan Dari pihak pilanya Dan Suasana malam Seperti ini Pagi harinya Nah ini Anak-anak sudah Pengen main ayunan Dan juga Suasananya Seperti ini ya Sejuk banget Gak terlalu dingin banget Tapi enak Suasananya Lebih tepatnya Sejuk Ya Dan Bisa lihat ya Di depan mata tuh Langsung kepesawahan Pagi-pagi Lihat Yang hijau-hijau Yang seger-seger Dan Suasananya Indah banget Seperti ini Nah ini Sekitar jam Setengah tujuhannya Jam 6 lebih Suasananya Dan untuk Sarapan Dibagi Ketiga tahap ya Jadi yang pertama Jam 7 sampai jam 8 Jam 8 sampai jam 9 Jam 9 sampai jam 10 Bubu ambil yang di Jam 8 sampai jam 9 ya Dan ini Setelah kita mandi Pagi-harinya Sekitar jam 8 Kita langsung Ketempat Pendopo Ke pendopo Untuk Sarapan ya Sarapan Dan disini Suasana Pagi-harinya Menuju ke Tempat Sarapan Dan Tempat sarapan itu Tidak terlalu jauh Sebetulnya ya Tinggal Lurus aja Naik sedikit lurus Untuk Sarapan disini Dimulai dari Jam 7 sampai jam 10 Ya seperti pada Umumnya Nah tadi Reservasi dulu Lalu Selanjutnya Kita tinggal Pilih aja Disini Banyak pilihan ya Ada roti Ada juga Untuk minumannya Jus Kebetulan kemarin itu Ada jus nanas Ada Impulse water Dan teh Kopi Seperti biasa ya Disini ada Buah-buahan Ada salad sayur Juga Disini ada Sereal juga Dan ada Puding Selanjutnya Juga ada Omelette Dan juga Ada Yang unik Cireng ya Disini ada Cireng Yang dibanjur Dengan Kuah cukok Kayak gitu ya Ada juga Bihun Kuah Dan disini Untuk yang manisnya Juga ada Bubur kacang hijau Bubur ketan hitam Dan juga Di Adakan Untuk Prasmanan Makan Nasi putih Nasi goreng Ada ayam Ayam goreng Dan capcay Prakendel tahu Dan macem-macem ya Pokoknya Lumayan Complete Ini untuk Isiannya Dan juga Ada sosis Ada persambelan Nah sebetulnya Disini tuh Ada tempat Penangkaran Rusak Bisa Kalian kunjungi Tapi kebetulan Buburnya Burbur mau pulang Jadi tidak sempat Kesana ya Itu dia tadi Perjalanan Bubur Di Tee Garden Resort Terima kasih Yang sudah menonton Dari awal Sampai akhir Jangan lupa Bantu subscribe ya Dan juga Like Comment And share Jika video ini Bermanfaat Terima kasih Yang sudah menonton Sampai jumpa Di video selanjutnya Dadah